Intro Murid TK Islam Al-Fitra, Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Baritu Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Didampingi oleh Kepala Sekolah dan Dewan Guru mengunjungi perpustakaan di daerah setempat Kepala Sekolah TK Islam Al-Fitra, Tamiang Layang, Fajriah Hayatun Nufus menyampaikan Bahwa kunjungan ke perpustakaan bertujuan untuk menumbuhkan minat baca anak supaya tidak terlalu tergantung dengan gadget Sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak kita sekarang tergantung dengan gadget sehingga minat baca mereka sangat kurang Tuturnya Rabu 7 Februari 2024 Menurutnya, kegiatan siswa TK Islam Al-Fitra mengunjungi perpustakaan tersebut Dilaksanakan selama 2 hari, kemarin dari kelas B dan hari ini dari siswa kelas A Dengan jumlah total 112 anak jelasnya Tujuannya ini untuk menumbuhkan minat baca anak supaya tidak terlalu tergantung dengan gadget Kan kita sudah tahu semua ini anak-anak semua pada tergantung pada gadget Akhirnya mereka untuk membaca minat baca itu sangat kurang Jadi disini kita perkenalkan bahwa ini ada perpustakaan Dimana banyak buku disini melatih literasinya, melatih bahasanya, melatih komunikasinya TK Islam Al-Fitra ke perpustakaan ini sudah kita lakukan selama 2 hari Kemarin tanggal 6 itu untuk kelompok B Dan hari ini tanggal 7 Februari 2024 itu untuk kelompok A Ada pun jumlah siswa TK Islam Al-Fitra tahun 2023-2024 ini 112 anak Nah kalau dari bahan bacaan sudah memadai Tapi yang memang dari kami sangat kekurangan adalah fasilitas Terutama tempat anak-anak bermain Bermain dan membaca Nah harapan ke depan Kemudian mudah-mudahan dengan fasilitas ini bisa ditingkatkan Agar bisa memberikan tempat bermain dan kebahagiaan bagi anak-anak Anak-anak pendidikan dasar Oh tempat ininya masih agak kurang mbak ya Betul Memang untuk tahun ini ada penataan alaman Tapi mungkin masih kalau untuk menampung anak-anak yang dari satu sekolah Mungkin agak kurang masih Oh ya Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Ahmad Fahrizali, Haji Suryansyah melaporkan Ayo Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah